. Mengutip data dari Badan Pusat Statistik BPS kelangkaan minyak goreng sawit menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada April tahun 2022, minyak goreng sawit merupakan salah satu dari sembilan kebutuhan bahan pokok masyarakat di Indonesia. Adapun laporan BPS, minyak goreng sawit, menjadi bagian penyebab terbesar terjadinya inflasi. Secara berturut-turut, inflasi sebesar 0,19%, 0,09% dan 0,04% pada kelompok makanan, minuman dan tembakau. Kelompok ini menjadi penyumbang inflasi terbesar nasional, yaitu sebesar 0,46% atau mengalami inflasi sebesar 1,76% bila dibandingkan secara bulan ke bulan. Selanjutnya berikut kami sajikan update harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Jambi periode 13-19 Mei tahun 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun turun Rp975,73 per kilo menjadi Rp2,808,97 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Jambi mengutip laman infosawit.com, sawit umur 3 tahun Rp2,191,40 per kilo. Sawit umur 4 tahun Rp2,341,60 per kilo. Sawit umur 5 tahun Rp2,449,20 per kilo. Sawit umur 6 tahun Rp2,551,42 per kilo. Sawit umur 7 tahun Rp2,615,78 per kilo. Sawit umur 8 tahun Rp2,671,56 per kilo. Sawit umur 9 tahun Rp2,724,06 per kilo. Sawit umur 10-20 tahun Rp2,808,97 per kilo. Sawit umur 21-24 tahun Rp2,725,09 per kilo. Sawit umur 25 tahun Rp2,601,22 per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan Rp11,453,33 per kilo dan harga kernel Rp9,228,95 per kilo dengan indeks K93,86 persen. Nah itulah update harga tandan buah segar TBS Sawit Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Jambi, sesuai umur tanam periode 13-19 Mei tahun 2022. Sekian harga sawit TBS untuk tanggal 13 Mei tahun 2022. Dapatkan e-book Cara Berkebun Emas Secara Gratis, silahkan hubungi 081-212-983-101. Sekali lagi, 081-212-983-101. Untuk mendapatkan harga emas terbaru setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.